Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini Aku mau share tentang Gimana caranya kalian bisa Dapet banyak duit dengan Berjualan di carousel Ini juga tips Gimana caranya bisa jadi seller carousel Yang terbaik Pengalaman di carousel itu Udah 7 tahun berjualan disana Dari pas mereka baru launching Aku udah jualan di carousel Jadi Dari mulanya deh Jadi dari dulu sampai sekarang Aku aktif terus di carousel Gak pernah absen Kalau kalian bisa tip profile aku Aku udah disana udah 7 tahun lebih Terus juga reviewnya udah banyak Dan overall rating aku itu 4,9 Nah sekarang ayo kita langsung ke tipsnya Dan tips yang pertama Untuk berjualan di carousel adalah Kalian harus Ramah, sebenarnya semua seller itu Memang kalau jualan dimana-mana Memang harus ramah ya, cuma kalau di carousel Carousel itu Kalian harus ekstra-ekstra ramah Kenapa? Karena kebanyakan orang yang gak gitu suka Belanja di Kayak akun company Akun perusahaan Di tokopedia Itu karena kadang Di tokopedia itu Customer service-nya Apa? Penjualnya gitu Kadang Message-nya itu gak gitu ramah Atau kadang mereka juga Gak gitu respons Nah jadi makanya Kalau di carousel itu Kalian harus bener-bener ramah Supaya orang Lebih suka belanja di Toko kalian Daripada di Tokopedia Yang istilahnya Perusahaan besar Jadi karena di tokopedia itu Kebanyakan Penjual yang sekarang Dia itu udah Besar banget Perusahaannya Kadang bagaimana Agar Penbeli kamu itu Mau belinya sama kamu Daripada sama Perusahaan besar Yang Apalagi kadang-kadang Perusahaan besar itu Harganya juga cukup murah Terus juga Banyak option Banyak pilihan pengiriman Dan lain sebagainya Nah makanya itu Kalian sebagai penjual Carousel Penjual pribadi Yang perorangan biasa Itu harus ekstra-ekstra Ramah ke Pembeli kalian Gitu Nah terus tips yang kedua Adalah Foto kalian itu Harus Bagus Nah jadi Maksudnya bagus ini Adalah Mungkin Kalian punya kamar Atau kalian punya rumah Atau Atau apalah gitu Itu kalian harus siapin Satu area Atau satu tempat Gak usah gede-gede banget Tapi yang penting Harus ada satu area Yang khusus Untuk foto produk Untuk kalian jual Di carousel gitu Jadi terserah Kalian mau foto apa Misalnya baju nih Baju Nah jadi berarti Harus ada satu area Yang mungkin Dindingnya bagus Atau sebagainya Nah kalau aku Ini aku Sebenarnya Tempat buat Foto produk Carousel aku nih Gitu Jadi ini tuh Sebagai backgroundnya itu Jadi banyak kayak Tanaman kering Kayak gini Jadi Di atas itu Ada kayak Gantungan baju Dari kayu juga Nah jadi Gantungan bajunya Juga harus bagus Terus ini dikasih Kayak semacam props Gitu Property gitu kan ya Jadi makanya Kelihatan nanti Fotonya akan bagus Gitu Terserah sih kalian Mau gimana caranya Ini cuma salah satu tips aja Karena aku banyak Lihat di Banyak penjual Di karusel itu Kadang Mereka Fotonya itu Gak bagus banget Jadi misalnya Pencahayaan di dalam Ruangan mereka itu Gak bagus Cahayanya remang-remang Gitu Atau mungkin Dindingnya juga kotor banget Terus kadang juga Aku lihat Hangernya kurang bagus Alias Gantungan bajunya itu Gak bagus Jadi mereka pilihnya Yang Gak bagus lah Gitu Nah makanya Kalau kalian berjualan di karusel itu Harus invest Di Gantungan baju yang bagus Dinding yang bagus Terus pencahayaannya juga harus bagus Dan juga Kalau bisa dikasih props Itu Akan jadi Nilai plus Gitu Nah terus Yang ketiga Gimana caranya jadi Penjual karusel yang terbaik Adalah Kalian juga harus Lihat tren Di karusel itu Seperti apa Nah jadi Kalau menurut Penglihatan saya Sudah 7 tahun terakhir ini Di karusel itu Paling banyak Yang jual itu Nomor 1 Adalah Pakaian wanitanya Jadi pakaian wanita ini Mau baju Mau tas Mau kalung Mau sepatu Pokoknya Dalam kategori Pakaian wanita ini Sudah paling top Sudah paling top Jadi kalau kalian bingung Mau jualan apa Mungkin bisa dilihat Apakah cocok Untuk kalian berjualan Di Kategori Pakaian wanita Yang kedua adalah Pakaian laki-laki Jadi Kebanyakan pakaian laki-laki Itu yang biasanya Laku itu Celana Baju Jaket Juga banyak banget Kadang jaketnya aja Biarpun kalian list Di kategori Pakaian laki-laki Masih banyak juga Wanita yang beli Terus yang ketiga adalah Home and furniture Jadi Furniture Yang perabot-perabot rumah Yang bekas Yang kalian mau jualin Atau mungkin kalian bikin sendiri Kalian bisa jual di karusel Tapi sebenarnya Kebanyakan di karusel itu Yang jual sih Barang bekas ya Jadi Kalau misalnya Baru Saya juga gak gitu Tahu Bakal laku apa enggak Gitu Tapi gak apa-apa sih Coba aja Karena jualan di karusel itu kan Gratis ya Jadi kalian mau Taruh iklan di karusel itu gratis Semuanya gratis gitu Jadi ini sih Tiga kategori Yang paling Banyak Dicari Dan paling banyak Pembelinya di karusel Kalian bisa coba Tiga kategori Ini siapa tahu Cocok gitu Nah terus Yang keempat Tips keempat Adalah Kalian harus respons Cepat Jadi Pas kalian lihat Ada message masuk Itu harus Segera dibalas Gitu Jadi kadang Kita kan gak Lihat message Terus kita mikir Ah entar aja deh balasnya Gak boleh Kayak gitu Jadi kalau misalnya Kalian mau jadi Seharus terbaik itu Harus cepat banget Responsnya Terus Tips keem Terus tips kelima Adalah Kalian juga Harus fleksibel Dalam pengiriman Jadi Gak cuma Kirim pakai kurir Tapi juga Pakai COD Juga harus bisa Gitu Jadi kalau Di karusel itu Kadang masih ada Orang yang Takut beli Di toko kalian Gitu Apalagi kalau toko kalian itu Baru Istilahnya Bener-bener Baru Bikin Gitu Akunnya Jadi mereka Agak takut Dan mereka Kadang lebih prefer Ketemu langsung Sama kamu Untuk ambil barangnya Nah kalau saya kan Memang sudah 7 tahun Dan reviewnya juga Udah banyak banget Ratingnya juga Udah bagus Nah itu Jadi orang Udah gak Apa ya Udah gak gitu Takut lagi Belanja di tempat saya Tapi masih ada beberapa Yang mau COD Karena mungkin mereka Tinggal dekat sini Jadi hemat Diongkir Seperti itu Terus tips yang ke-6 Adalah Kalian juga Harus Wajar Di dalam harga Gitu Jadi kan Di karusnya itu Ada beberapa Yang memang Harganya Meroket Melangit Gitu Tapi itu Karena Dia jualnya Barang antik Bukannya Barang bekas Yang Bekas biasa Gitu Itu bekas Yang antik Yang sangat langka Itu Semacam Isnya Collector's Item Jadi Makanya Wajar Bagi mereka Untuk Kasih harga Yang tinggi Tapi Saya masih Lihat Ada beberapa Orang yang Maksudnya Harga barangnya itu Gak ada value Banget Tapi Dikasih Harganya Tinggi Banget Gitu Jadi Misalnya Celana pendek Bekas Dia pakai Gitu Misalnya Nah itu Dijualnya Mungkin Bisa 100 ribu Bisa 80 ribu Kan Maksudnya Maksudnya Kadang Gak Gak Masuk Akal Gitu Kalau Misalnya Kalian Jual Barang Bekas Tapi Harganya Tidak Semurah Itu Karena Kebanyakan Orang yang Mau Beli Barang Bekas Itu Karena Harganya Mungkin Akan Lebih Murah Dan Juga Mereka Tuh Gak Masalah Kalau Itu Bekas Gitu Kan Nah Makanya Kalian Harus Kasih Harga Yang Wajar Gitu Saya Juga Kadang Suka Lihat Misalnya Elektronik Gitu Itu Kayak Elektronik Gitu Yang Paling Dimahalin Di Garusel Jadi Misalnya Blender Atau Microwave Atau Oven Gitu Mereka Harga Mereka Jual Bekas Dengan Harga Baru Beli Di Tokopedia Atau Di Shopee Atau Di Tempat Lain Gitu Gak Beda Jauh Nah Itulah Yang Bikin Orang Tidak Mau Beli Nah Makanya Kalian Harus Wajar Kasih Harganya Jangan Jangan Apa Ya Namanya Si Muka Tembok Kalian Namanya Jadi Apa Misalnya Kalian Mikir Aku Beli Barang Ini Mahal Aku Gak Mau Jual Murah Pokoknya Maunya Jualnya Ya Mungkin Cuma Beda Rp20.000 Dari Harga Yang Baru Gitu Misalnya Nah Kalau Yang Seperti Itu Kebanyakan Orang Pembeli Akan Mikir Kalau Cuma Beda Rp20.000 Mening Gok Beli Yang Baru Gitu Kan Menurut Saya Biasanya Kalau Bekas Itu Kita Jualnya Itu Mungkin Diskon 60% Dari Harga Barunya Gitu Tergantung Kondisi Sebenarnya Jadi Kalau Misalnya Kondisinya Masih Bagus Bisa Dijualnya Itu Mungkin 70% Dari Harga Barunya Misalnya Gitu Tapi Kalau Misalnya Kondisinya Udah Ambur Udah Kotor Udah Menua Udah Menguning Atau Segala Macem Nah Itu Kalian Gak Bisa Jual Beda Sedikit Dari Harga Baru Mungkin Kalian Bisa Jualnya Mungkin Cuma 50% Atau 40% Dari Harga Barunya Dan Itu Yang Akan Benar Membuat Pembeli Tertarik Gitu Terus Ini Tips Aku Yang Terakhir Tips Ketujuh Nah Tips Ketujuh Ini Adalah Kalian Harus Jujur Nah Jadi Atau Di Bagian Mana Ada Noda Segala Macem Ada Kalau Di Karusel Itu Kita Kadang Minus Minus Jadi Kalau Misalnya Ada Minus Minus Kalian Harus Kasih Tahu Kondisi Barang Agak Sedikit Rusak Harus Kasih Tahu Di Deskripsi Harus Ditulis Benar Benar Pembeli Itu Harus Tahu Jadi Jangan Sampai Pembeli Tahu Kalau Barang Rusak Tapi Kamu Diam Aja Lalu Pas Mereka Terima Barang Ya Rusak Gitu Gimana Nih Gitu Makanya Jangan Seperti Itu Kalau Mau Jadi Penjual Yang Baik Itu Memang Harus Jujur Harus Kasih Tahu Ini Sebenarnya Sudah Rusak Harganya Dikurang Jadi Segini Mau Gak Harus Kasih Tahu Sama Pembeli Oke Ini Sebenarnya Harusnya Tips Terakhir Tadi Tapi Ini Aku Kepikiran Daftar Atau Mungkin Belum Daftar Dan Pengen Daftar Ke Karusel Mau Jadi Penjual Di Sana Nah Ini Tips Buat Kalian Gimana Caranya Kita Kan Mau Jual Di Karusel Tapi Gak Ada Review Gak Ada Yang Beli Gak Ada Rating Dan Segala Macem Gimana Caranya Biar Orang Mau Beli Sama Kamu Nah Masalah Untuk Dapat Pembeli Di Karusel Untuk Bisa Dipercaya Di Karusel Kalian Memang Harus Ada Rating Nah Gimana Caranya Biar Bisa Ada Rating Caranya Adalah Ini Salah Satu Trick Yang Aku Gunakan Dulu Pas Masih Baru Agak Jualan Di Karusel Itu Saya Satu Layan COD Jadi Kalau Orang Mau COD Oke Biarpun Saya Sibuk COD Langsung Mau Itu Karena Saya Memang Masih Baru Terus Yang Kedua Pas COD Itu Kita Minta Tolong Sama Mereka Boleh Nggak Tolong Kasih Review Karena Kita Kan Toko Baru Dan Segala Macem Biasanya Kalau Di Karusel Itu Karena Kita Berhubungannya Sama Orang Langsung Kita Nggak Berhubungan Sama Company Atau Perusahaan Apa Segala Macem Jadi Flexible Jadi Kalian Bisa Tinggal Minta Aja Dan Kalau Memang Orang Yang Berkenan Mereka Jadi Kalau Di Karusel Itu Kan Kita Bisa Tulis Harganya 0 0 Rupiah Jadi Dari Situ Kalian Bisa Kasih Barang Barang Gratis Mungkin Kalian Bisa Tanggung Ongkir Atau Mungkin Bisa Minta Pembeli Kalian Yang Bayar Ongkir Aja Jadi Barang Gratis Tinggal Bayar Ongkir Aja Itu Juga Bisa Banget Jadi Cari Barang Apa Yang Kalian Punya Kalian Mau Beli Mau Jual Tapi Mungkin Harganya Bisa Digratisin Terus Mungkin Setelah Transaksi Selesai Minta Review Nah Itu Salah Satu Tricknya Juga Memang Ada Di Luar Itu Yang Menjual Jasa Kasih Rating Karusel Yang Banyak Rating Bagus Jadi Makanya Saya Mikir Ngapain Pakai Gitu Tapi Kalau Untuk Kalian Saya Juga Nggak Menyarankan Soalnya Apa Ya Kalau Misalnya Ratingnya Bagus Tapi Sebenarnya Pelayanan Kalian Nggak Bagus Dan Sebagainya Pas Kalian Dapat Pembeli Beneran Yang Merasakan Pelayanan Kalian Nggak Bagus Mereka Langsung Kasih Kalian Bakal Satu Bintang Rating Kalian Langsung Jeblok Dan Kadang Orang Tahu Bisa Lihat Oh Ini Rating Rating Positif Palsu Nih Gitu Ya Itu Tiga Caranya Buat Kalian Seller Baru Yang Baru Join Di Carousel Atau Mungkin Belum Join Di Carousel Caranya Gimana Kalian Bisa Dapat Rating Yang Bagus Nah Itu Aja Sih Dari Saya Aku Udah Di Carousel Udah 7 Tahun Terus Juga Aku Udah Pernah Pake Di Tiga Negara Jadi Singapura Malaysia Indonesia Tiga Tiganya Aku Udah Pake Sebenarnya Kalau Di Indonesia Itu Fiturnya Masih Agak Belakang Ya Maksudnya Gak Secanggih Di Singapura Dan Di Malaysia Jadi Misalnya Di Malaysia Itu Sebenarnya Kalau Kalian Penjual Baru Terus Gak Ada Review Gak Rating Itu Gak Apa Bisa Karena Di Malaysia Atau Singapura Ating Kedua Duanya Gitu Mereka Udah Bisa Namanya Rack Bear Langsung Di Karusel Jadi Kalian Bisa Langsung Beli Di Karusel Bayarnya Karusel Nanti Kalau Barang Yang Keterima Langsung Uangnya Akan Diteruskan Ke Penjual Jadi Seperti Tokopedia Tapi Ini Karusel Jadi Di Luar Negeri Udah Ada Yang Seperti Itu Cuma Di Indonesia Belum Ada Makanya Kita Agak Sedikit Terima Kasih Udah Nonton Video Youtube Ini Semoga Bermanfaat Dan See you In my next Video Bye